Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone How are you today? Hopefully you are good and well So today we can learn together Okay, before that Let me introduce myself My name is Muhammad Rafiq Saeed You can call me Rafiq I am 20 years old And I live in Yogyakarta Now I am a student of Islamic Education At the Islamic State University Sunan Keli, Jaga, Yogyakarta Okay, today we want to talk about the adverb Especially I want to explain to you About the adverb of affirmation and negation Okay, let's get started Okay, the first Before we know more about the adverb of affirmation and negation Let me Let me explain to you about the simple definition of the adverb of affirmation and negation Okay, sebelum kita Mengetahui lebih dalam tentang adverb of affirmation and negation Mari kita ketahui dulu apa itu Definisi tentang adverb of affirmation and negation What is the adverb of affirmation and negation? Adverb of affirmation and negation is a word which declare that something is true Kata keterangan, affirmation and negation is a word which declare that something is true Or something equivalent expression Atau suatu ungkapan yang setara Or negative statement Atau pernyataan negatif Judgment or logical proportion Penilaian atau proposi logis For the example of affirmation and negation Contohnya adalah Certainly, definitely, never, and no Jadi Gampangannya Adverb Afirmasi Adalah kata keterangan Atau kata tambahan Yang dipakai untuk menyatakan penegasan Penekanan Atau persetujuan Atas suatu jawaban Sedangkan Adverb of negation adalah kebalikannya Yaitu ungkapan atau keterangan Yang dipakai untuk menyatakan ketidaksetujuan Atas suatu jawaban So, what is the difference between adverb of affirmation and negation? Jadi, apa yang membedakan antara adverb, afirmasi, dan negasi? Oke Consider the sentence Pertimbangkan kalimat berikut I will definitely do that Saya pasti akan melakukan ini Word definitely Kata pasti Atau kata definitely Is Afirm the listener That the speaker is going to do the task Which is being Talked about Kata definitely Atau kata pasti Pada kalimat tersebut Menegaskan Pendengar Pendengar Bahwa pembicara akan melakukan tugas yang sedang dibicarakan Definitely Is their fault and adverb of affirmation Sehingga Kata definitely Pada kalimat tersebut adalah Adverb of affirmation And then Kemudian Pada kalimat yang selanjutnya I will never do that Saya tidak akan pernah melakukan itu In the sentence Never Negate the sentence By telling the speaker Is not going to deliver the particular test Dalam kalimat tersebut Kata tidak pernah Menunjukkan Bahwa Ia mengatakan Bahwa pembicara tidak akan melakukan tugas tertentu Never is there for an adverb of negation Sehingga kata never pada kalimat tersebut Adalah Kata keterangan Atau Adverb of negation Sehingga Gampangannya yang membedakan Antara Afirmasi Dan negasi Adalah Yang satu Menunjukkan persetujuan Sedangkan Yang satu Atau negasi Menunjukkan Bertidak setujuan Atau Tidak dilakukan Kemudian Apa saja Kata-kata yang menunjukkan Tentang afirmasi Atau negasi Beberapa contoh The example of The words Of Affirmation Words Is Absolutly Clearly Truly Definitely Exactly Alright Obviously Positively Really Sure Surely Yes Certainly And Other thing Jadi Salah Beberapa contoh Kata yang menunjukkan Afirmasi Adalah contoh-contoh tadi Dan masih banyak lagi And then Kemudian The example of Word of Negation Like the Nothing Nothing Nowhere Not at all Rarely Almost Invalidly Never Know Not Or word Ending Anti Such a Heaven Jadi Beberapa contoh Kata negasi Seperti tadi Nothing Nowhere Not at all Rarely Almost Invalidly Never Know Atau kata not Yang Di akhir Yang menunjukkan Ketidaksetujuan Yang ditandai Dengan N T Have not Do not And other And then How to place the adverb Of affirmation And negation Bagaimana Kita merempatkan Kata keterangan Afirmasi Dan negasi Adverb of affirmation And negation Dapat ditempatkan Pada beberapa Cara The first Adalah After To be simple tense Jadi setelah To be simple tense The example She is Always In time For play Always Menunjukkan Kata keterangan Yang menunjukkan Afirmasi Atau Persetujuan Ditempatkan Setelah To be She is Always In time For play And then Kata Verb Verb Atau Sebelum Kata kerja They Sometimes Sebelum Stay up All night Kemudian Cara yang ketiga adalah Dalam bentuk Kata Matjumuk Adverb of affirmation And negation Ditempatkan Setelah Auxiliary Verb Pertama Atau Interrogative Verb Sebagai contoh You have Often Been Told Not to do This Anda sering Diberitahu Untuk Tidak Melakukan Ini Kata Often Atau Sering Yang menunjukkan Adverb Of affirmation And negation Ditempatkan Setelah Auxiliary Verb You have Kemudian Setelah Object Juga You have Often Been Told Not to do This Mari kita Lebih Memahami Tentang Adverb Of Affirmation And negation Dengan Melengkapi Kaliman Berikut The Exercise Try Completing The Following Sentence By Adding Adverb Of Affirmation And Negation Jadi Mari kita Coba Untuk Melengkapi Kalimat Berikut Dengan Kata Adverb Affirmation And Negation The First I am Going To The School Today Saya Tidik Tidik Pergi Ke Sekolah Hari Ini Kira Kira Apa Kata Yang Cocok Atau Tepat Untuk Mengkapi Kalimat Tersebut Saya Tidik Tidik Pergi Ke Sekolah Hari Ini Ya Kata Yang Tepat Adalah Definitely I am Definitely Going to The School Today The Adverb Of Affirmation Saya Pergi Ke Sekolah Hari Ini Menunjukkan Persetujuan Atau Bisa Juga Diisi Dengan Not I am not Going to The School Today Atau Menunjukkan Bahwa Saya Tidak Melakukan Hal Tersebut Atau Menunjukkan Kata Negatif Yang Menunjukkan Kata Keterangan Negation Second I Can Repay My Parents For Their Paying Their Blessing Saya Tidak Bisa Mengembalikan Apa Yang Telah Jasa Jasa Yang Telah Orang Tua Berikan Tentunya Yang Tepat Adalah Kata Never I Can Ever Pay My Parents For Their Blessing Yang Menunjukkan Bahwa Saya Tidak Akan Pernah Bisa Membalas Jasa Jasa Orang Tua Maka Kata Yang Tepat Adalah Never Third Kemudian Yang Ketiga You Can Consult A Doctor If Required Kamu Bisa Berkonsultasi Dengan Dokter Jika Kamu Butuhkan Maka Kata Yang Tepat Adalah Certainly You Can Certainly Consult Consult A Doctor If Required Kamu Bisa Kamu Tentu Bisa Berkonsultasi Dengan Dokter Jika Dibutuhkan Maka Ini Menunjukkan Kata Persetujuan Atau Afirmasi Kemudian Contoh Keempat The Fourth I Go to The Party Because Of The Exams Saya Tidak Pergi Ke Pesta Karena Ada Ujian Maka Kata Yang Tepat Adalah Not I Not Going To The Party Because Of Exams Saya Tidak Pergi Ke Pesta Karena Ada Ujian Maka Ini Menunjukkan Kata Negatif Atau Negation Kemudian Contoh Kelima From Where I Stood I Could See Inside The Room Kata Yang Tepat Untuk Blok Api Kalimah Tersebut Adalah Clearly From Where I Stood Tempat Dimana Saya Berdiri Saya Dapat Melihat Dengan Jelas I Could See Inside The Room Saya Dapat Melihat Dengan Jelas Kisi Dalam Ruangan Maka Ini Menunjukkan Kata Afirmasi Atau Persetujuan Oke Untuk Lebih Memahami Tentang Apa Itu Adverb Of Affirmation And Negation Tentang Kata Keterangan Negasi Dan Afirmasi Mari Kita Coba Latihan Pada Contoh Soal Multiple Choice Example Question Try to Complete The Following Sentence By Using The Word Given In Choice Also Try to Form More Sentence Using Both Affirmation And Negation Adverb Coba Kita Lengkapi Kalimat Berikut Dengan Adverb Of Affirmation And Negation The First The First Sentence Mahatma Gandhi Is The Most Reverate Freedom Factor Of Indian Freedom Struggle What the Words Must Be Given In The Dutch Kata Apa Yang Cocok Untuk Mengkapi Titik Titik Tersebut Mahatma Gandhi Adalah Titik Titik Perjuangan Kemerdekaan Yang Paling Dihormati Dalam Perjuangan Kemerdekaan India A Rarely B Certainly C Almost Or D Never Yes B Certainly Mahatma Gandhi Is Certainly The Most Reverate Freedom Factor Of Indian Freedom Struggle Ini Menunjukkan Persetujuan Bahwa Mahatma Gandhi Adalah Most Referate Freedom Factor Of Indian Freedom Struggle And Then The Second After The Lecture Is Over I Am Going To The Auditorium What The Words Must Must Be Fail In The Judge Kata Apa Yang Cucok Untuk Melkapi Titik Tersebut Setelah Kuliah Selesai Saya Titik-titik Pergi ke Auditorium Setelah Keselesai kuliah Saya pasti pergi ke auditorium Karena dari pilihan yang lain Menunjukkan Bertidak setujuan Sedangkan surely Pasti menunjukkan afirmasi Maka Yang cocok untuk berkapi kalimat tersebut adalah Surely And then the third He is A great teacher What the worst Must be filled in the dark Dia adalah Titik-titik guru yang hebat A. Not B. Truly C. Not at all D. Scarcely Yes B. Truly He is truly A great teacher Dia adalah benar-benar guru yang hebat Menunjukkan persetujuan Bahwa dia adalah guru yang hebat Okay Next question My friend Has a bike So We grow together What the word must be filled in the blank Teman saya Tentu kalau teman kita memiliki sepeda Maka kita Pergi Pakai sepedanya sendiri-sendiri Karena teman kita tidak memiliki sepeda Sehingga kita berangkat bersama Sehingga Tidak cocok kalau diisi dengan Certainly Definitely And also Maka yang tepat adalah Doesn't Next The fifth If you don't speak assertively One will ever believe you What the word must be filled in the blank Jika Anda tidak bisa berbicara dengan tegas Titik-titik Orang tidak akan mempercaya Anda A Every B Sun C No Or D Any Yes No If you don't speak assertively No one will ever believe you Jika Anda tidak berbicara dengan tegas Maka tidak ada seorang pun Yang akan mempercaya Anda So the answer is No The last The last example of Multiple choice I Have a driving license Saya D-t-t-t Memiliki sim A Sure B Truly C Jump D Definitely Kata apa yang tepat untuk Melengkapi kata negasi tersebut? Yes Yes See I don't have a driving license Saya tidak memiliki lisensi mengudi atau sim Maka kata yang menunjukkan Pertidakpersetujuan adalah Don't Okay Maybe that's all for me Thank you very much for your attention And I'm sorry if I have Something wrong And thank you See ya See ya